Intro Sudah menjadi keinginan setiap peserbak bola untuk bisa bermain di tim nasional dan merumput di piala dunia. Tapi, Marco Reus harus menerima kenyataan pahit dua kali cedera parah sebelum piala dunia digelar. Pertama, menjelang piala dunia 2014. Kedua, jelang piala dunia 2022. Marco Reus adalah salah satu pemain berbakat yang pernah dimiliki Jerman. Maskot Borussia Dortmund ini memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dengan Thomas Müller atau Mario Bozeng. Mungkin hanya Debi Fortuna yang tidak dimiliki oleh Marco Reus. Piala Dunia 2014 contohnya. Itu akan selalu diingat sebagai hal pahit bagi Marco Reus. Padahal tahun itu, Jerman sedang berjaya. Bagi saya, sebuah mimpi telah hancur. Beberapa hari pertama sangat sulit. Untungnya, saya memiliki keluarga dan teman-teman di sekitar saya. Kata Marco Reus mengenang piala dunia 2014. Sialnya, Marco Reus juga absen di Euro 2016 dan Euro 2020. Tapi tetap saja yang paling menyedihkan saat dia harus absen di piala dunia 2014. Saat itu Jerman mengalahkan Argentina di final lewat gol tunggal dari sahabatnya, Mario Gozeng. Ketika saya datang ke Borussia Dortmund saat itu, Mario Gozeng adalah bakat luar biasa. Itu luar biasa saat itu. Itu luar biasa. Dan semua orang yang saya ajak bicara memuji dirinya. Hujar Marco Reus tentang sahabatnya tersebut. Marco Reus harus absen di putaran final piala dunia 8 tahun lalu. Karena cedera pergelangan kaki. Dan hal tersebut kemungkinan besar terulang kembali di piala dunia 2022. Dirinya kesakitan dan ditandu keluar lapangan pada menit ke-60 ketika pertandingan melawan Salke akhir pekan lalu. Itu terjadi hanya 2 bulan sebelum piala dunia 2022. Rekan-rekannya di klub yang melihat kejadian tersebut tak bisa menutupi kesedihan. Mereka menghibur mantan pahawan Borussia Mönchengladbach tersebut sambil memegangi tulang keringnya. Terima kasih telah menonton!